hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back my channel YouTube video kali ini Aduh nih guys mobil saya berantakan sekali lihat kabel-kabel keleweran ini ada tempat apa namanya si kering depan lihat ini berperleweran no hygiene saya copot semua jadi permasalahannya disini adalah hygiene saya mati guys nah hygiene itu mati tiba-tiba mati enggak tahu kenapa hygiene saya mati nih guys nah hygiene saya mati nah saya cek-cek ternyata set lulusuri itu bukan masalah hygiene nya nah jadi ini ada unik sedikit unik nih guys mungkin saya akan membagi share pengalaman aja ya guys ya kalau tutorial memang enggak ya mungkin sini juga nih karena head unit saya sudah menggunakan yang universal ya ini kabel-kabel universalnya nih sampai saya copot-copotin semua nih tuh gabel-gabelnya jadi eh saya cerita aja ya tiba-tiba hygiene saya mati tidak bisa hidup kenapa dan ini dia nih permasalahannya itu bukan di head unitnya jadi kalau untuk ngecek itu jangan langsung head unitnya dulu jangan langsung head unitnya dulu jadi dicek dulu dicari dulu terakhir itu baru head unitnya difonis mati ya baru ya ini masih hidup nyata cara ngeceknya gampang saya kasih tahu ya Nah jadi gimana lah kelanjutnya yuk langsung aja kita kasih tutorialnya guys ya Nah sebelumnya saya terima kasih dulu untuk guru-guru saya yaitu Bintur Oyok RT Gantusias terus ada Mbah Wandi terus ada Om Deddy Deddy Not terus ada Om Arson Wenger beliau-beliau sudah susu saya yang kasih tahu nih akhirnya ketemu juga penyakitnya nah penyata simpel penyakitnya ini sampai saya bongkar head unitnya sendiri nah itu gerak-gerak ya Nah ternyata ya simpel karena saya sudah universal ya sudah universal ini jadi sudah gampang ya tinggal ikut-ikutin aja kabelnya warnanya ternyata permasalahannya ada di sebelah sini guys nih sebentar nih saya nih ya nih permasalahannya itu ternyata kabel bagian kuning nih kuning ini ini kuning ini kuning ini ternyata masalahnya dia tidak ada arusnya nih kuning ini kuning ini kalau aslinya di H33 ini kalau nggak salah merah step putih nih nih ini nyambung sini karena sudah universal ya Nah ini tidak ada arusnya tapi sekarang sudah ada arusnya udah ada arusnya ya udah ada arusnya aman nah ini kabel ini ternyata arusnya yaitu kabel untuk dia arus langsung nih guys ini tidak lewat ACC nah ini tidak arusnya nih jadi disini saya ada diagramnya nih diagram nah ini ada ACC ACC2 dan ACC1 anggapnya ACC2 ini kalau ACC dia kontak on baru semua pada listrik pada nyala nah kalau yang kabel ini dia ini langsung tidak ada ikutin kabel ACC jadi fungsinya kabel ini tuh di head unit itu buat menyimpan kalau misalkan jam atau settingan audio dan yang lain-lain lah Nah itu ada listrik standby jadi nggak usah disetting lagi ini fungsi ini kabel ini tidak ada arusnya setelah saya ubrak-ubrak-ubrak-ubrak-ubrak-ubrak-ubrak-ubrak-ubrak-ubrak-ubrak dapet ternyata permasalahannya itu ada di sini guys nih lihat di radio 15 ampere ini ternyata si keringnya putus nanti dulu ya guys saya cari dulu sih keringnya itu mana ya pokoknya ada si kering satu si kering yang putus saya lupa deh guys ini juga berantakan banget nggak saya bingung juga nih Mas sempat nyari-nyari pokoknya si keringnya putus nah ini posisinya nih yang ini yang its yang ini putus nih Nah nanti kita lari ke bagian sana kita lihat di bagian sana ada si keringnya ya ada si keringnya yang putus itu tapi udah saya ganti pakai kabel ini dulu pakai apa namanya si kering si kering apa si kering cadangan tapi si kering cadangannya itu mah saya kasih yang 10 ampere karena 15 ampere nya lagi saya pesen ya lagi pesen jadi belum saya apa ya belum saya pesen ya bukan masih belum datang nah yang kita lihat ya di bagian dalam sana ya jadi kita lari ke sini dulu nih nah jadi permasalahannya tuh ada di sini guys radio ya nih yang radio nih yang ini ini hasilnya 15 15 ya 15 ini saya cabut ya sabut nah ini dia oke nah ini sudah saya ganti nah si kering ini ini dia putus jadi menyebabkan arus yang tadi kuning itu tidak nyala ya guys ya terlalu lagi oke kita lagi oke jadi si kering itu putus saya udah nyari ACC ini untuk ACC di sini ACC ini lebih ya ACC itu ya cari aja pokoknya di diagramnya ACC itu dia ACC ada arusnya nah sedangkan yang di sini jadi tidak ada arusnya putus ini putus nah jadi permasalahannya itu ada di sini guys radio ini yang mengakibatkan jalur ini itu jalur ini kuning nih dia tidak ada arusnya nah mungkin saya akan rakit dulu untuk rakit head unitnya nggak usah saya videokan ya karena gampang simple ya guys saya bisa di kerjakan rumah sekali lagi nih kah universalnya saya udah universal ya ya tinggal nyambung sesuai dengan warna aja nah seperti itu ya Oke jadi sudah rapi ya untuk bagian audionya atau bagian head hadil sorry hadilnya kita nyalain nah nah udah nyala ya kan nah tadinya itu mati gas tiba-tiba mati gitu ya ternyata sekarang udah nyala sudah mantap jiwa lagi nih sudah kembali fungsi lagi nih untuk head head unitnya nah nah ini head unitnya Android ya jadi kita akan eh fitur-fitur apa aja sih yang di ada di sini nanti kita akan di nextnya saya akan membahas tentang head unit ini guys ya nah review lah sedikit lah ya nah seperti itu oke jadi sekali lagi untuk audionya eh sorry untuk head unitnya kalau mati itu jangan jangan langsung jas head unit dulu periksa dulu kabel-kabelnya seperti yang ada di bawah itu si keringnya takut ada putus yaitu ada di AACC 1, AACC 2, AACC 3, AACC, sorry AACC 1 dan AACC 2 atau coba di cek di bagian si kering bagian radio ya nah seperti itu dan sekarang sudah kembali normal dan mantap jiwa Oke gitu dulu untuk videonya jangan lupa like and subscribe channel Raden Masyut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam R3